Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan Guys, hari ini gue mau kasih tau kalian aplikasi-aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang LGBT atau gay itu tadi, atau lesbian atau yang lainnya untuk mencari pasangan atau untuk mereka bersosialisasi Nah, sebenarnya caranya cukup mudah kalian cukup ketik di Google dengan keyword kata-kata gay itu akan muncul semua dengan rating teratas itu adalah aplikasi yang paling banyak digunakan jadi itu adalah cara termudah untuk mengetahui apakah orang terdekat kalian memiliki aplikasi-aplikasi tersebut tinggal dicek aja seperti itu, mungkin suami kamu, mungkin pacar kamu atau mungkin tunangan atau siapapun itu cek aplikasinya di Google dengan keyword yang ada itu kamu akan menemukan, ada nggak di aplikasi pasanganmu nah, seandainya dihapus kalian tinggal cek aja di library-nya dia pernah nggak nginstall aplikasi tersebut begini caranya ya, seperti itu nah, tapi di era keterbukaan sekarang ya guys di era informasi tidak hanya aplikasi-aplikasi dengan keyword tadi tiktok kah, facebook kah bahkan, apa namanya, instagram itu sudah menjadi media untuk mereka mencari komunitas dengan instagram stalking apa ya, namanya stalking untuk ngepoin orang lain jadi, sebenarnya bukan masalah aplikasinya sih karena semua aplikasi itu bisa digunakan untuk mencari komunitas itu apakah itu lainnya Ruby apakah itu Tinder apakah itu WeChat semuanya itu bisa digunakan jadi sekarang itu dengan era keterbukaan sekarang itu membuat kita makin mudah untuk bersosialisasi yang pada akhirnya yaitu tadi kaum LGBT itu makin berkembang seperti itu nah, gue mungkin gak bisa sebutin satu-satu aplikasinya yang banyak digunakan oleh kaum LGBT tapi kalian cukup yang itu tadi ya ketik keywordnya aja kalau ada aplikasi-aplikasi itu contohnya ya ini, 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 ini udah otomatis itu 100% dia itu seperti itu tapi kalau kayak dari IG, dari tiktok itu kan karena memang dia medsos umum jadi, ya gak spesifik ke sana kalian harus cari tau sendiri di DM-nya atau dimananya apakah pasangan kalian itu seperti itu ya guys ya intinya, semuanya balik lagi ke orang dalam tujuan dia menggunakan sosial media apapun itu, ya kita gak tau gitu karena itu tadi adalah bisa di-enchat atau segala macemnya ya itu sangat-sangat privacy atau sangat-sangat mungkin orangnya itu sangat diskret sehingga dia gak mau pakai aplikasi yang khusus dia ucap pakainya aplikasi yang umum seperti IG itu tadi ya oke guys, buat kalian pastikan kalau memang pasangan kalian memiliki aplikasi ini ya berarti dia seperti itu kalau dia punya aplikasi seperti ini ya intinya seperti itu ya guys oke guys, semoga informasinya berguna buat kalian semuanya gue RENJR kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya gue ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe dulu guys daaaah selamat menikmati